Sampai jumpa di video selanjutnya Di kasus seperti ini, ada beberapa hal yang perlu untuk dijelaskan dan kita ketahui Yang pertama, Nabi SAW mengatakan di dalam hadith beliau Kata Nabi SAW, jika kalian mendengarkan iqamat, maka berjalanlah menuju ke solat dengan penuh ketenangan dan tidak tergesa-gesa Jangan tergesa-gesa, kata Nabi SAW Yang kedua, pada posisi seorang makmum datang Kemudian mendapati ada sedikit waktu untuk melaksanakan solat tahiyatul masjid atau solat qobliyah Namun ternyata imam masuk dan memerintahkan muadzin untuk meng-iqamah solat Maka pada posisi seperti ini, sang muadzin tidak menunggu kapan makmum selesai melaksanakan solat tahiyatul masjidnya atau solat qobliyahnya Tapi sang muadzin mendengarkan arahan dan perintah dari imam Lalu kemudian langsung mendirikan atau meng-iqamah solat Ada pun posisi makmum yang sedang sementara solat Atau yang sementara sedang solat Mendengarkan solat telah di-iqamah Maka sang makmum punya dua pilihan Yang pertama, jika solat itu adalah masih pada rakaat pertama Dia baru melaksanakan solat Maka dia membatalkan solatnya Kemudian segera mengatur sof untuk melaksanakan solat wajib pada saat itu Karena Nabi mengatakan dalam hadith yang diriwayatkan oleh imam muslim Nabi katakan Jika solat telah di-iqamah Maka tidak ada lagi solat sunnah Kecuali solat wajib saja pada saat itu Yang kedua, jika posisi solatnya Sudah berada pada rakaat yang kedua Hampir selesai Dan punya kemungkinan besar Dia bisa menyelesaikan solatnya Sampai iqamat juga selesai Maka pada saat itu Makmum bisa menyelesaikan solatnya Kemudian bergabung bersama dengan sof Untuk melaksanakan solat wajib Karena di dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Jangan kalian batalkan amalan-amalan kalian Ini pada posisi Jika sudah hampir selesai dari solat sunnahnya tersebut Namun, sekali lagi Jika masih pada awal solat Maka lebih utama dia membatalkan solat sunnahnya Lalu bergabung ikut melaksanakan solat wajib Barakallahu fikum La ilahe illallah Jangan lupa untuk mencari